Terima kasih TV menjadi figuran Ini sebuah acara lenong ya Jadi disini kalau aku jadi koordinator doang sih gak begitu terkenal-kenal banget Karena kan gak mungkin orang Tapi pas aku jadi koordinator itu banyak ada koran Pertama masukin tuh Koran daerah Dia tertarik dengan cerita aku Kok dari koordinator penonton dia bisa beli mobil Ngintuin anak sehari bisa seribu orang gitu Tertarik dari situ aku baru beli mobil pertama di 2010 Aku beli mobil di foto depan mobil aku Dimasukin ke koran itu Dari situ aku mulai banyak orang yang mencari jasa aku tuh Nah di 2007 aku udah masuk lenongnya Udah melenong udah apa udah kemana aja Menjadi figuran binang tamu dimana-mana Bahan aku masih bagus kan Bahan aku model yang cuman beratnya dulu Kalau gak salah 53 53, 53 sampai 60 tinggiku 170 Bagus banget kan dipakai dari belakang Jadi dari belakang dilihat terbuat panjang Pas ke depan kabur semua orang-orang Bukannya orang manggil kamu tuh wahyu ya Wahyu Dari belakang wah Wahyu Wahyu berarti Wahyu Nah terus dari situ akhirnya pembuktian nih sama Eli Bahwa dari bermula dari di Eli dipanggil Dihina orang Gak bilang dihina Bu dipanggil buat jadi figuran-figuran Tapi Eli menikmati sekali itu kan Menikmati aku Menikmati banget Jadi aku gak bisa acting Cuman ngelainin orang acting Aku tuh Berarti gak ke sekolah acting Tapi langsung aku kok dipercaya gitu Bisa main sinetron Sinetron ada banyak Aku bisa film layar lebar Layar lebar loh Walaupun jadi kami Tapi kan layar lebar Film apa pertama? Pertama aku lupanya layar lebar itu Ini Pertama Pertama saat aku tuh FTP Pertama kali Oh FTP Pertama kali FTP Cuman bilang FTP FTP Cantik FTP Udah keren FTP Masuk layar lebar Lupa layar lebar apa koknya Banyak dah lah layar lebarnya Jadi kami aku punya aja sama Artis besar kan ya Oke Gitu Tapi terakhir banyak sini Aku di Nagaboner sama Gading Wih boleh tepuk tangan dong Coba Eli segigi Buat anda yang belum Belum tau atau malah menganggap Ah Eli karirnya prestasinya apa Iya aku kan dikatain Sepet dikatain aku kemarin Apa dia bilang Yang aku berantem sama yang lagi viral kemarin tuh Siapa Cuman aku ngatain sombong doang Jadi viralnya setengah mati Aku dihujat Siapa Lu bukan artis Kata siapa Lu gak kayak itu Aku kan gak tau Aku mah ibu-ibu Cuman kerjanya motong bawang Kalau aku dikisalah lagi Ntar aku dihina lagi Ya udah inisial Inisialnya sih depannya F gitu kan ya F Terus yang keduanya Ya Ya kan ini sih ya bu Ada V Ada F Udah FJ FJ siapa sih Gatau deh ceritanya Oh Anak-anak Jadi Adiannya gak karena-karena apa Tapi yang menghina aku itu fannya Sakit hati aku disini sumpah Sakit hati perjuangan aku tuh gak di Katanya lu gak pernah dapet piala Dia dapet piala Eh piala bisa dibeli kali Betul Kalau aku ke pasar Senin Banyak tinggal pilih Dapet juara satu Gak bisa model apa bisa Buat apa sih Yang penting dari Tuhan Piala kita Kebaikan kita Udah gitu aja Kalau aku sih Bersyukur aja Ya Gitu Ada Ada gak sih Pihak-pihak yang mungkin menganggap Kayaknya Eli ini lagi menganggap Lagi melihat momen aja nih Karena lagi Satu si artis ini lagi punya panggung nih sekarang Jadi kayaknya Eli kalau Enggak Enggak Aku emang gak suka Aku gak suka orang yang sombong Karena diri aku gak pernah sombong sama orang Jadi gini Dia tuh didatangnya media banyak yang mengejar dia Tapi dia tidak menengok sedikitpun Ke media itu Bilang maaf kek Saya lagi sibuk dulu Nah aku bandingkan dengan Agnes Moe Saat aku jadi kondisi penonton Agnes Agnes Dia jawab Hai Gitu kesemua Menyapap Aku nulis begitu Di sebuah akun gosip Yang menyatakan dia dirinya lagi sibuk Oh iya iya Semalam aku ngeliat sendiri Kenapa dia sombong Gitu kan ya Tidak seperti dulu Waktu Agnes Moe Dia dibedain dulu Lame Aku dihujat Sampai aku kehilangan endorse Dia DM-DM ke tempat endorse aku Oke Tapi kan Sebetulnya disitu kita bisa melihat dan belajar ya Bahwa Seperti apa dan bagaimana kita harus bisa bersikap pada siapapun Karena perbedaan aku dari dia Dia beda Waktu aku menjadi Naik namanya Elie Sugigi Aku baik banget sama media Siapa pun media yang mau wawancara Aku terima Karena kan dulu kan Media itu TV Media kan bisa naikin kita Sekarang kan naikin dari Instagram Instagram bu Apa? Instagram Instagram IG yang paling enak Ya Sekarang kan orang dari IG yang ngeliat ya Ternyata apa ngeliat sosok orang itu seperti apa Dia hanya liat di IG aja Liat bagus-bagusnya aja Di belakangnya orang belum liat Kalau kita udah liat langsung orang di belakangnya Seperti apa Artis seperti apa Orang-orang Aku liat sendiri kan Begitu liat sendiri kan aku bingung kok Beda ya sama kita gitu Sabar bu Oke Dan mungkin sesabar itulah seorang Elie Akhirnya bisa merintis karirnya Memulai dari bawah Dari pekerjaan yang mungkin tidak dianggap oleh orang sama sekali Tapi itu berarti buat Elie karena Harus menjadi tulang punggung keluarga Terus sampai dia harus melewati berbagai macam hal Mau cobaan dihina Di ejek Di olok Tapi itu menjadi sebuah bahan untuk Elie bahwa Ya itu menjadi karakteristik dari seorang Elie sebetulnya Hampir menjual ginjal saat Aduh saya pikir ngejual gigi bu Apakah ketakutan saya Ginjal Ginjal lebih parah Iya ya Kenapa mau sampai ke situ Saya tuh waktu bersuami itu aku susah banget hidupnya Susah banget untuk anak aja Bahkan gak ada Tapi aku menjadi TKW pernah Kayaknya TKW Waktu belum jadi artis ya Waktu belum Belum jadi penampang bayaran juga Belum masuk TV Susah banget Tidup aku kurus kering dulu Sampai mau jual ginjal Aku kalinya 100 juta Tapi pas aku ke rumah sakit Ada seorang Bah ke malaikat gitu Cuman menasihatin gini Bu Jangan Dengan Dengan ibu Ini belum mau aku ceritain ke TV Belum pernah Disini pertama kali Belum pernah Bu Jangan Nanti Ibu Kerja dengan sebelah ginjal Gak bakal kuat Gitu Dari rumah sakit Di Romangun Aku keluar Dari Ibu Kesmas Kalau gak salah gitu Mau nawarin ginjal Aku pulang Sedih Nangis Saat apa ya Harus gimana ya Gitu Akhirnya kerja jadi pembantu Akhirnya kita pindah dari Cipinang Tempat tinggal aku Pindah ke Joglo Bersama Ulfi Aku bawa masih kecil Anakku tinggal orang tuaku Dan aku terus jadi uci gosok Kerja jadi pembantu Disitu udah di Joglo awalnya Udah bersuami Gitu kan Aku kerja sama orang baik banget Gitu Gak pernah aku kerja Lagi ngepel Apa Mecahin di salon Mecahin apa Itu kuap Yang buat steam itu Kesenggol parat aku Gitu kan Aku dipotong Gajinya 60 ribu Gaji cuma 150 ribu Dipotong 60 ribu Ya Allah Kataku Aku terima Aku terima 90 ribu Pulang untuk Anak-anak Sunatan Anakku sunat kan Cari uang dulu nih Aku kerja Ya bapaknya kan kerjanya Serabutan ya Belum namanya Ijazah Dugamese SMP Dulu kan bapaknya Jadi serabutan lah Kerjanya ngejek apa Gitu Aku terima kasih Terima kasih.